Intro Manfaat utama hidroterapi adalah meredakan kejalan nyeri dan juga kekakuan. Berikut ini manfaat hidroterapi secara umum. Hidroterapi bisa meredakan rasa sakit. Air hangat dapat meredakan sinyal rasa sakit, mengendurkan otot dan meningkatkan aliran darah. Meningkatkan kesehatan mental. Terapi air juga cocok untuk mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental, sebab hidroterapi dapat meningkatkan suasana hati baik untuk pria dan juga wanita. Lalu hidroterapi ampu mengatasi radang sendi. Satu penelitian menemukan bahwa pengidap osteoartritis atau pengapuran di lutut telah merasakan peningkatan fungsi lutut setelah 8 minggu menjalani latihan air. Sementara itu, studi lain menemukan bahwa pengidap reumatoid atritis yang melakukan olahraga air dengan intensitas sedang sambil melanjutkan pengobatan juga mengalami kemajuan. Halo pemirsa hidup sehat, balik lagi di hidup sehat. Masih bareng sama aku Intan yang lagi bakalan ngelakuin terapi ini. Ini terapi apa Mbak Tresya? Ini kita pakai metode bedrakesi di posisi tiduran untuk relaksasi otot-otot bagian bawah. Oh punggung. Jadi tadi kan aku juga sempat ceritakan sama dokternya juga, kalau punggung sama leher aku tuh rasanya sakit banget karena kebanyakan main gadget. Nah ini dia salah satu terapi yang dilakuin. Ini fungsinya untuk apa Mbak pergerakan ini? Ini buat gerakin sendi-sendinya dulu. Ini relaksasi otot-ototnya, sendi-sendinya di gerakan, mobilisasi sendi-sendinya. Oke, jadi nanti ini akan ada hubungannya untuk punggung ya? Setelah ini kita biasanya ngelakuin gerakan apa lagi? Nanti ada stretchingnya di akhir. Tapi emang bener ya, ini di dalam air gerakan itu terasa jauh lebih ringan deh Pemirsa, enak banget. Gerakannya lebih ke arah relaksasi otot. Ini juga bisa untuk punggung bawah ya Mbak? Nah ini memang Pemirsa ya terasa banget sampai ke punggung belakang sama tengah ya Mbak ya? Ini enak banget sih. Ditambah lagi airnya juga hangat ya Mbak ya? Jadi di otot enggak terlalu kaget ya. Jadi kalau ngelakuin terapi juga ternyata ada tahapan ya Ternyata? Jadi harus pelan-pelan. Seperti mengayuh sepeda. Seperti mengayuh sepeda ya. Ini masih gerakan untuk punggung ya Mbak? Iya. Masih sama untuk punggung. Jadi ini kan yang digerakan kaki. Nanti hubungannya ke punggungan seperti apa Mbak? Apa dia akan merelaksasi juga atau seperti apa? Karena dia akan merelaksasi sampai ke punggungnya. Jadi kan kacang-kacang dia yang sakit punggungnya. Kacang-kacang dia kakunya sampai ke bagian kaki kan. Dan harus dicari simbarnya ya. Tapi ini emang berasnya sih Mbak setelah kita bergerak-gerak kayak gini. Apa ya? Kayak jauh lebih rileks sih yang bilang aku. Tadi aku dateng bener-bener dalam keadaan emang lagi ngobrol sama dokter juga. Agak-agak nahan rasa sakit Mbak leher sama punggungnya. Iya. Sudah berapa lama saat ini? Sayangnya kurang lebih udah satu bulan. Satu bulan lebih lalu. Satu bulan lebih lalu. Lalu laki-laki dirinya dibuka ke samping. Iya. Buka tutup. Satu. Buka leher lagi. Lama-lama nyerinya akan berkurang. Nah Pemirsa, tadi saya udah terapi relaksasi. Tadi itu untuk merelaksasi bagian atas ya Mbak ya? Itu rasanya enak banget. Berasa banget udah lebih rileks lagi. Kan tadi udah sakit banget nih kayak ketarik. Nah sekarang udah rileks aku lagi. Nah sekarang lagi diajarin cycling. Ini kayak kayu spreda nih Pemirsa. Ini kaki aku gak berhenti ngayuh. Tuh. Di kayu. Di kayu terus. Ini untuk penguatan otot bawah ya? Iya. Untuk otot-otot kaki sama gerakin otot-otot pinggang bawah. Oke. Nah ini tapi emang gak maju terus ya Mbak. Yang kesah ya Mbak. Iya. Ini enak banget. Iya ini sekali latihan keseimbangan. Karena emang gak gampang ya. Untuk bisa ngestabilin badan supaya tetap stay. Enak banget Mbak. Makasih banyak ini. Semoga serapnya enak. Tapi Pemirsa sambil aku lanjut terapi. Jangan lupa untuk teresaksikan hidup sehat. Setiap pendendari Jumat. Jam 9.30 sampai jam 10.00. Hanya di TV One. Aku lanjut aja Pemirsa. Dadah. Maju terus. Sub indo by broth3rmax